Halo, Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha Bertemu lagi bersama Ibu Nadia Kali ini Ibu Nadia mau ajak teman-teman untuk bermain sains sederhana Kira-kira bermainnya seperti apa ya? Sebelum Ibu Nadia bermain, Ibu Nadia mau tunjukkan alat dan bahan mainnya dulu ya Di sini Ibu Nadia sudah mempunyai piring seperti ini Atau boleh piring plastik juga ya Ada secukupnya air Ada sabun cuci tangan yang sudah Ibu Nadia tuangkan ke dalam wadah Dan juga ada lada bubuk dan juga Ibu Nadia sudah mempunyai lap Atau teman-teman boleh siapkan tisu kering ataupun tisu basah Nah sebelum bermain, ada baiknya kita baca doa dulu ya teman-teman Boleh diangkat kedua tangannya Membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu Sekarang kan lagi musimnya virus ya Ada yang namanya virus corona atau banyak kuman-kuman yang kertebaran di luar sana Nah disini siapa yang suka cuci tangan? Suka ya cuci tangan di luar jangan lupa Biasakan untuk mencuci tangan Pakai sabun atau boleh juga memakai hand sanitizer Nah seperti sekarang, bunadia mau ajak teman-teman untuk bermain saing sederhana Yaitu tentang kuman Nah pura-puranya nanti kumannya bunadia akan pakai ini ya Pakai lada, seperti bubuk lada seperti ini Nah cara bermainnya, yang pertama Bunadia mau siapkan piring Lalu bunadia masukkan secukupnya air Nah teman-teman, disini bunadia sudah siapkan piring yang berisi air Lalu sebagai kumannya bunadia akan taburkan bubuk lada seperti ini Nah oke seperti yang teman-teman lihat disini Tuh ladangnya seperti ini ya Nah sekarang bunadia mau coba Kalau jari tangan bunadia tidak memakai sabun akan seperti apa ya Nih bunadia akan masukkan jari tangan bunadia Wah ternyata tidak ada perubahan apa-apa ya teman-teman Tapi kalau tangan bunadia mau dimasukkan ke dalam sabun Seperti ini Nah coba kita lihat apa yang terjadi Wah ternyata kuman-kumannya menjauh ya teman-teman Tuh jadi benar ya teman-teman kita harus rajin-rajin mencuci tangan Supaya kuman-kumannya pergi dari kita Tidak mendekat-dekat di kita ya Nah begitu teman-teman caranya Kalau sudah nanti boleh dilap tangannya Nah jadi teman-teman kita harus rajin-rajin untuk mencuci tangan Supaya tidak ada kuman-kuman yang menempel ya Oke teman-teman nanti teman-teman boleh coba bersama-sama ya Oke teman-teman kalau sudah bermain Jangan lupa rakikan kembali alat tambahan mainnya Dan membaca hamdallah Alhamdulillah Irohbilalami Kamu Dadah teman-teman Selamat mencoba Selamat mencoba